Intro Sekarang saya akan membahas view dan oke saya menuju ke project sebelumnya disini background saya memberikan background dan setting saya masuk ke setting dan namanya room 1 dan saya memberikan weight nya mungkin oke saya memakai 12 berarti 1080 oke saya memakai 1280 oke seperti itu dan saya memakai ini dan jika Anda zoom out Anda akan mempunyai project yang panjang semacam ini oke seperti itu dan oke saya snap to grid saya matikan dan sekarang jika saya start saya mempunyai panjang semacam ini dan saya tidak ingin tampilan memanjang ini ada disini oke saya merancang beberapa lagi disini saya memberikan tembok lagi di saya menuju objek saya memberikan tembok klik 2 kali klik 2 kali tembok saya memberikan tembok disini tekan shift oke oke mungkin semacam ini dan disini juga oke saya memberikan acak saja dan dan disini saya memberikan tembok oke untuk menghapus silahkan klik shift dan kanan pada mouse oke mungkin semacam ini dan jika saya start saya mempunyai yang lebar dan saya tidak menginginkan ini terjadi saya menuju ke view di view saya aktifkan enable the use view dan saya memberikan visible maka akan ada kotak semacam ini dan sekarang jika saya coba saya sudah mempunyai seperti ini oke keren bukan dan saya bisa menembak dan menghilang lalu saya masuk tapi saya tidak tidak melihat ini melihat pemain saya lalu bagaimana sekarang saya menuju ke bawah disini ada objek kita harus mengaktifkan objek yang kita sasar yang kita shoot intinya seperti itu dan saya memilih pemain player 5 dan sekarang jika saya start lagi game saya oke masih belum ada reaksi jika saya tembak oke saya mempunyai dan untuk untuk mengaturnya saya memberikan karena saya hanya menggunakan di horizontal saya memberikan mungkin ini saya mempunyai 640 di lebar dan saya menggunakan separohnya separohnya dikurangi dengan pemain utama dan disini berarti saya memberikan 300 sekitar 300 atau mungkin 290 oke saya memberikan seperti itu dan sekarang jika saya start setiap saya mempunyai 200 dia akan berjalan dan saya akan dengan mudah melihat kondisi tembok yang mana yang kira-kira ingin saya lalui oke saya melalui disini saja ha kurang besar saya tembak lagi oke saya masuk ha mana lagi yang ada ha oke saya lewat sini saja wih saya tidak bisa masuk saya tembak lagi yang ini oke dan saya bisa ke kanan terus sampai mentok oke seperti itu anda bisa mencoba coba lagi untuk untuk view dan mudah-mudahan anda mempunyai pengalaman baru di tutorial ini sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati